Fregat Merah Putih punya kans dipersenjatai rudal jelajah serang darat Tomahawk meski perlu izin AS punya kapal perang Fregat Merah Putih memang harus dipersenjatai dengan rudal jelajah serang darat sekelas Tomahawk. Tapi jujur saja bagi Indonesia memiliki senjata jenis itu sangat susah. Negeri ini belum mempunyai pengalaman mengoperasikan persenjataan canggih dalam waktu lama. Terlalu lama embargo militer AS mengungkung Indonesia sehingga ketinggalan dalam evolusi sistem pertahanan era kini. Tak perlu bicara soal rudal jelajah serang darat, Indonesia membuat munisi kaliber 57mm, 75mm, 105mm atau 120mm secara konsisten saja sudah sangat bagus. Konsistensi itu membuat Indonesia nantinya tak perlu lagi bergantung ke negara lain guna memenuhi munisi kaliber besar. Maka tak heran bila mereka mencoba mencari supai munisi dari barat. Pasalnya persediaan di gudang NATO ditakutkan menipis. Kala menipisnya munisi bisa saja Rusia menyerang, NATO tak mau hal ini terjadi. Usaha Indonesia memperbaiki kemandirian industri pertahanannya tengah berlansung dengan pembangunan fregat merah putih. Kapal perang ini menjadi kombatan terbesar pertama yang dibangun di galangan dalam negeri Indonesia. Untuk persenjataannya nampak Indonesia ingin mengimpor dan melakukan alih teknologi dari Turki. Atmaca buatan roket Sun disinyalir jadi senjata fregat merah putih di mana teknologi rudal anti kapal ini akan diberikan ke Indonesia supaya ke depan bisa membuatnya sendiri. Bahkan adakan se-Indonesia mendapatkan rudal jelajah serang darat BGM-109 Tomahawk. Isin as diperlukan bila ingin mendapat Tomahawk. Perusahaan pembuat kapal milik negara PT. PAL memotong logam untuk peletakan lambung dua fregat pertama kelas Improvet Iverhuevel, yang juga dikenal sebagai proyek A-ROAD-140. Kapal dengan bobot lebih dari 6.000 ton ini dilengkapi dengan sistem peluncuran vertikal universal MK-41, mampu menggunakan berbagai macam amunisi, mulai dari rudal anti pesawat hingga rudal jelajah berbasis laut, dan juga dapat membawa rudal anti kapal dalam kontener. Dilengkapi dengan radar canggih, sistem pengendalian tembakan, dan sonar. Tentu saja, kecil kemungkinannya Indonesia akan memperoleh Tomahawk untuk menyerang sasaran darat, Namun kemungkinan seperti itu akan muncul, jelas Russian Council dalam artikelnya berjudul, Hundreds of ships for thousands of islands, prospects for development of the Indonesian Navy, pada 22 Mei 2023. Jadi mari kita tunggu seperti apa konfigurasi persenjataan fregat merah putih, jika lobi pemerintah hebat bisa saja Kongres AS memberi izin membeli rudal jelajah serang darat Tomahawk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!